Sahabat Liputanam.com, welcome back to News Flashport bersama saya, Teresia Melingan Dresari. Hari ini seperti biasa, kita akan mengulik 3 berita hangat dari dunia olahraga selama 24 jam terakhir. So without any further ado, let's get into it. Berita pertama dibuka dengan alasan Manchester United memilih mendatangkan Rasmus Hoylund ketimbang striker syarat pengalaman di bursa transfer musim panas 2023. Seperti diketahui, September sejak awal memang sudah terang-terangan menyatakan niatnya untuk merekrut pemain baru buda memperkuat lini serang sekuat racikan Eric Ten Hag. Sejumlah nama besar seperti Harry Kane, Victor Osimhan, Gusan Vlahovic sempat dikaitkan dengan NU. Akan tetapi pilihan setan merah pada akhirnya jatuh pada Hoylund yang baru mencetak 10 gol bersama Atalanta musim lalu. Ten Hag selaku manajer NU pun mengungkap alasan pihaknya memilih merekrut Hoylund ketimbang striker erit lainnya. Menurut dia, pemain berusia 20 tahun itu punya kemampuan untuk menekan lawan serta memiliki kekuatan fisik yang baik. Menurut kamu gimana nih sahabat linkpetanam.com? Kira-kira pilihan NU buat merekrut Rasmus Hoylund udah tepat belum sih? Berita kedua masih gak jauh-jauh dari Manchester United. Keeper baru NU Andre Onana mengakui blundernya saat setan merah diboboh lewat rendangan jarak jauh pemain lens di laga pramusim beberapa waktu lalu. Sebagai mendi ketahui, setan merah memang sempat menjamu lens dalam pertandingan pramusim pada Sabtu 5 Agustus 2023 kemarin. MU memetik kemenangan 3-1. Akan tetapi, gol pembuka lens sontak menjadi perbincangan. Andre Onana dinilai melakukan blunder yang berbuntut pada terciptanya gol oleh Florian Sotonga. Onana berdiri terlalu jauh meninggalkan gawang, sehingga ia gagal mengantisipasi tendangan lap akurat yang dilepas lawan. Ex-keeper Inter Milan pun mengaku dirinya memang membuat kesalahan di laga melawan lens. Andre Onana juga mengeklaim bertanggung jawab atas kejadian itu dan siap menerima kritikan yang tercipta akibat bobolnya gawang MU. Dari Manchester United kita bergeser ke Barcelona. Kabarnya, sang juara Liga Spanyol musim lalu baru saja merekrut wonderkid keturunan Irak berusia 16 tahun. Seperti diketahui, Barcelona saat ini memang cukup gencar mengumpulkan talenta muda berbakat untuk dipakai di tim utama dalam beberapa tahun ke depan. Wonderkid Jerman Noah Darwitsch pun menjadi nama teranyar yang direkrut Gulaugrana. Ada pun Darwitsch saat ini sejatinya baru menginjak usia 16 tahun. Kena tiba gitu, Barcelona sudah berani menurut kepercayaan padanya dengan merekrut sang pemain dari SC Freiburg seharga 5 juta euro. Darwitsch sendiri sukses menarik perhatian Blaugrana berkat penampilannya yang apik dengan tim nasi Jerman di Euro U17. Pemain keturunan Irak itu juga mampu mengukuhkan posisinya sebagai angkuta reguler di level U19 klub sehingga membuat Barcelona tertarik mengamankan jasanya sesegera mungkin. Sahabat Lebutanam.com, itu dia 3 berita hangat dari Nia Oraga hari ini. Jangan lupa saksikan terus News Flash kalau kamu pengen tahu update berita-berita seluruh lainnya. Saya Teresia Melinda Indresari pamit undur diri. See you next time! Sampai jumpa di video selanjutnya.